Intro Ya saudara terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Dan hari ini kita masih dengan Universitas Warma Dewa Hari ini kita masih akan membahas terkait dengan eksistensi program studi Magister Kenotariatan Universitas Warma Dewa di era new normal Maksudnya tadi terakhir kita sudah membahas Kalau ternyata lulusan dari Universitas Warma Dewa juga tidak dilepas begitu saja ya Karena masih ada informasi yang disampaikan melalui alumni Kemudian juga relasi yang dibangun oleh Universitas Warma Dewa Dengan beberapa organisasi juga itu tentunya akan membantu para lulusannya Begitu ya di kedepannya Dan saudara saya ingin mengingatkan bahwa telepon interaktif Hotline kami sudah dapat kami buka di 0361 291 535 Jadi barangkali sebenarnya ada yang ingin memberikan pertanyaan Terkait dengan program studi MKN ini bisa langsung mengubungi nomor hotline kami Sampai kita menunggu Pak Sunjana mungkin kita bahas sedikit Terkait dengan bagaimana sebenarnya persyaratan untuk masuk ke sini Kan itu yang paling penting juga ya Masyarakat di rumah penasaran bagaimana sih persyaratannya Jika ingin daftar begitu di magisar penasaran ini Tapi sebelum itu tanda sudah ada telepon masuk Baik Kita akan menunggu mungkin untuk info seleksinya Persyaratannya dulu Bu Ayu Kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan untuk mendaftar di Prodi MKN Pasar Sarjana ini Ya untuk mendaftar di Prodi MKN Warma Dewa Sudah pasti harus S1 nya harus Sarjana Hukum Kemudian untuk seleksi itu ada gelombang 1 dan gelombang 2 Yang materi seleksinya itu ada tes tulis dan tes wawancara Tes tulisnya kalau saya bisa baca ya Mbak ya Itu tes tulisnya meliputi teknik pembuatan akta Dasar-dasar ilmu hukum Hukum perikatan, hukum keluarga dan kewarisan Hukum agraria dan hukum perusahaan Dimana itu dasar-dasar itu sudah didapatkan di S1 Begitu jadi itu setelah lulus seleksi Seleksi di tes tulis Maka akan berlanjut ke seleksi wawancara Sebelum kita membahasasi wawancara Kita akan angkat terlebih dahulu Telepon dari pembesar di luar Om Sosyastu selamat pagi Halo Om Sosyastu Baik dengan siapa dimana? Dari Febri dari Kuta Baik Febri dari Kuta Silahkan pertanyaannya Febri dari Kuta Ditujukan ke siapa? Sebelumnya terima kasih Untuk biaya Ringgian biaya Terkait dengan Program studi MKN itu berapa ya? Baik Terkait dengan biaya ya Baik Terima kasih Febri dari Kuta Pertanyaannya sudah sepertangan biaya ya Jadi tadi kita sudah membahas di awal bagaimana seleksinya Mungkin kita akan lanjutkan itu dulu Baru kemudian kita akan langsung membahas Terkait dengan biaya Untuk masuk ke program studi MKN ini Kemudian setelah seleksi tes tulis Seleksi apa lagi Bu Ayu tadi yang akan dilaksanakan? Itu seleksi wawancara Akan dilaksanakan Setelah meliputi apakah Calon mahasiswa ini memang benar-benar Ingin masuk atau ingin menjadi Serius keseriusan mahasiswa Untuk menjadi mahasiswa MKN di Universitas Warma Dewa Oke baik Itu wawancaranya Kurang lebih selama Berapa lama begitu Untuk seleksi ini Bu Ayu? Seleksi wawancara? Iya wawancara dan juga tes tulis ini Kita akan buka Itu di gelombang Ada dua gelombang Mbak Nitya Gelombang pertama itu sudah berjalan Itu dari 1 Februari 2021 Hingga 20 Juni 2021 Kemudian di gelombang kedua Itu di tanggal 9 Juli 2021 Hingga 7 Agustus 2021 Baik Kita akan angkat telpon kedua Dari pemerintah di rumah Sebelum kita akan melanjutkan Ke pembahasan kita selanjutnya Kita akan selamat dulu Om Ustaz Diasu Selamat pagi Ustaz Diasu Selamat pagi Baik Dengan siapa di mana? Saya dengan Dewi dari Denpasar Dewi dari Denpasar Silahkan Dewi pertanyaannya Saya ada tiga pertanyaan sih Tapi kayaknya tadi sudah didanyain Lebih awal ya Dari telefon pertama Saya ada pertanyaan Satu Bagaimana proses pembelajaran Di BODI MKN Warma Dewa Mengingat sampai dengan saat ini pandemik Terus yang kedua Apakah ada program magang Atau studi banding Nanti dalam proses perkuliahan Dan apakah itu ada biaya eksel lagi? Baik Itu aja pertanyaannya Baik Terima kasih Dewi dari Denpasar Atas pertanyaannya Nah Luar biasa bagus ya Pertanyaannya Yang pertama Bagaimana sisa pembelajaran Di tengah pandemi Kemudian Yang kedua Apakah ada sisa magang Atau studi banding Begitu Nah tadi yang pertama Sudah ada pertanyaan terkait dengan biaya Mungkin kita tukar dulu ya Biaya belakangan Kita bahasnya Kita akan Bahas dulu pertanyaan Dewi Silahkan mungkin Pak Sujana Atau Bu Ayu Bisa menjelaskan langsung Yang mana Pertanyaan nomor satu ya Ya Terima kasih Mbak Dewi Atas pertanyaannya Terkait dengan proses Pembelajaran Seperti yang sudah kami Kemukakan sebelumnya Pembelajaran Itu di Combine ya Antara online dan offline Online Kita ada namanya Sistem pembelajaran e-learning Di lms.waramadewa.ac.id Yang Sudah terintegrasi Dengan Aplikasi Moodle Jadi Yang bisa diunduh Atau di download Di App Store Atau Play Store Jadi Jadi Mahasiswa Dimanapun Mahasiswa berada Itu bisa melihat Dari handphone Tidak lagi Membuka Website Tapi dari Aplikasi tersebut Sudah Bisa melihat Kemudian Itu Sistem pembelajaran Secara online Nah Sistem pembelajaran secara online Juga Dosennya Dosen-dosen itu Akan membuat Sebuah modul Kemudian Modul itu Akan di upload Di LMS E-learningnya Warmadewa Kemudian Mahasiswa akan Meng-download Meng-download Materi tersebut Itu dari Online-nya Kemudian Secara offline Itu Terkait dengan Materi-materi Yang bersentuhan Langsung dengan Kenotariatan Seperti TPA Satu TPA2 TPA3 Kemudian Akta-akta Tanah Terus lagi Hukum Lelang Hukum Waris Itu Dilaksanakan Secara offline Di gedung Biasanya kita pakai Gedung rektorat Di ruang Serikasari Warmadewa Yang Kapasitasnya itu 150 orang Namun kita isi Setengahnya saja Jadi Protokol kesehatan itu Tetap terjaga Jarak Kemudian Pengecekan suhu Mencuci tangan Nah Itu tetap terjaga Jadi Mahasiswa itu Sudah dipastikan Aman dan nyaman Untuk berkuliah Di MKN Universitas Warmadewa Baik Dengan sistem itu Sistem kombin Ya Mengkombin Baik Kemudian Untuk pertanyaan kedua Sistem magang Atau study banding Apakah disediakan Mungkin Bu Ayu atau Pak Sajana yang akan menjawab Terima kasih Terima kasih Bu Dewi Terkait dengan Proses pembelajaran Karena ini kan Suasananya Meskipun era Normal Tapi masih kurang normal Tapi Kenyataannya Entah kapan Akan berakhir Pandemi ini Kita tidak tahu Sehingga Untuk kegiatan Sudi banding Itu kita sudah Ditiadakan sekarang Untuk sementara Untuk sementara Karena kita fokus Untuk menyesuaikan diri Dengan situasi Dan kondisi saat ini Sehingga Proses pembelajaran itu Dengan Melakukan Combined Online dan offline Kita berusaha Menjaga mutu Tanpa mengurangi Proses pembelajaran Dengan Mewujudkan Profil lulusan kita Menguasai Menguasai Sarat-sarat Menjadi seorang notaris Karena Pisi kita kan Melahirkan Magister kenotariatan Yang bermutu Berwawasan Ekowisata Dan berdaya saing global Tahun 2034 Nah daya saingnya ini Sehingga kan mutu Tidak Harus kita kesampingkan Dengan Adanya situasi Pandemi ini Tetap kita jaga Sehingga Sentuhan-sentuhan Yang dikatakan oleh Dokter Ayu tadi itu Adalah Kita kombinasikan Dan kita gemeleng Di lab tadi Seperti yang kita Udekan Tapi sebelumnya Program Agang Dan Sadi Banding ini Sebelum itu Karena kita di forum itu Di forum kerjasama Dari forum kerjasama Prodi MKN PTS Indonesia Dari 19-22an tinggi itu Saling Saling mengunjungi Biasanya Sehingga kita Isinya kegiatan itu Adalah kita Melakukan seminar Melakukan lomba Pembuatan Ata gitu Sehingga Untuk mendukung Akreditasi nanti Bisa terwujud Karena kebutuhan Akreditasi sekarang Adalah Menyesuaikan dengan Standar Kriteria 9 sekarang Kriteria 9 ini Nampaknya Memerlukan Eksa Kegiatan Yang mendukung Kegiatan itu Untuk mewujudkan Bisi kita Adalah Melahirkan Magister Konotariatan Yang bermutu Berarti Sebelumnya Memang masih diadakan Untuk program Agang Dan juga Sadi Banding itu Tapi sekarang Bisa dikatakan Kalau magang Dan Sadi Banding itu Pindah kelab Apalagi Tenaga pendidiknya Juga dari profesional Semua Tenaga pendidiknya Kita Mohon kepada Pengurus Wilayah Provinsi Ikatan Taris Provinsi Bali Untuk Menugaskan Mereka-mereka Yang mempunyai Kompetensi Untuk itu Untuk megang lab Karena yang di lab itu Digemleng 300 menit Di sana Pertemuan Satu hari itu Selama Satu Selama Satu semester Kita itu Memberikan Peluang Kepada mahasiswa Untuk meningkatkan Kualitas dirinya Di lab ini Sehingga Dia betul-betul Mampu Menjadi Calon notaris Dulu Sehingga Daya saing Warma Dewa itu Pada saat Ujian ALB itu Kelihatan Kualitasnya Yang untuk sementara ini Sebagai alat ukur kita Daya saing kita Sudah Tidak diragukan lagi Pada saat Melakukan Lomba tingkat nasional Dari 19 perluan tinggi Swastasi Indonesia Kemudulan Kita Sebagai tuan rumah Waktu ini Kita juara umum Dalam rangka Lomba Membuat akta 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 Tanah Ada kategori Akta Akta Kategori Bahasa Kategori Penulisannya Sudah kita Memujudkan Bisi kita Memang betul-betul Bermutu Dengan Adanya Kegiatirah Keluar Sebagai juara umum Wah luar biasa Itu sudah Membuktikan Berarti ya Selama ini Kualitas Dari Universitas Sormadewa Khususnya Di program MKN ini Sangat luar biasa Ditambah lagi Labnya Kemudian Bagaimana Relasinya Dengan bapak Organisasi Sehingga Para mahasiswanya Juga berkompeten Selanjutnya Kita akan Bahas Pertanyaan Dari tadi Pertanyaan Sebelumnya Terkait Biaya Kemudian Kita juga Penasaran Apakah Program studi Magister MKN ini Ramah Untuk Masyarakat Mungkin Yang bekerja Begitu ya Tapi Kita akan Bahas Setelah Berikut Ya Setelah Ini Kita Masih Akan Membahas Bagaimana Biaya Pendidikan Di Pro DMKN Ini Dan Apakah Ramah Untuk Para Pekerja Tapi Kita Akan Sejenak Untuk Itu Jangan Kemana Tetap Di Sapa Beli Pagi Bersama Universitas Warbadewa Terima Sampai 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 Sampai